Rumah Batu adalah sebuah penginapan di Solo, yang berada di desa tradisional bagi pandean. Alamat lengkapnya ada di Jalan Ovensari nomor 8 Solo Baru. Jaraknya sekitar 20 menit dari stasiun Solo Balaban, dan 30 menit dari Bandar Udara Internasional di Sumarmo. Konsep penginapan rumah batu ini sangat unik, mengusung konsep tradisional dan juga suasana asri yang khas seperti saat itulah. Arsitekturnya pun juga asik, sesuai namanya yang merupakan rumah batu, kita bisa melihat beragam arsitektur yang menggunakan batu alam sebagai bahan utamanya. Suasana asri, hijau, dan nyaman menjadi daya tarik utama dari penginapan ini. Bicara hal unik, ada yang menarik dari kolam renang di sini. Airnya asin. Ya, Anda tidak salah dengar, kolam renang di sini airnya emang diisi dengan air asin atau air garam. Sujuannya apa, kok diisi air asin? Ya, katanya sih buat manfaat kesehatan ya. Tapi, sudah sempat coba juga sih, karena pas menginap di sini kebetulan kami lagi mengalami flu. Padahal si kecil sudah menempat banget tuh penginap renang. Tapi ya, gimana ya, apapanya lagi enak banget dan sedikit. Hotel batu ini memang agak jauh dari pusat kota Solo dan sedikit di pinggir Solo Baru. Jadi, suasananya kalau malam sepi banget dan tenang. Pas buat Anda yang tidak suka dengan keramaian kota. Nah, ini suasana taman sekaligus jalan utama yang ada di hotel batu ini. Bisa kita lihat, banyak sekali puffing-puffing batu yang dipasang di sini. Kemana? Nah, ini suasana kamar yang kami pesan cukup luas dan suasananya juga cukup unik. Tapi ya, maaf kalau sudah agak berantakan. Tuh, si kecil tadi juga sudah tidur, bisa nonton belum kartun. Nah, ini bagian balkon dari ruangan kita. Nanti akan coba kita cek dari depannya. Terima kasih telah menonton! Nah, ini suasana ruang kita dari balkon. Sebenarnya sih, terhubung dengan jalan yang tadi kita lemahkan ya. Karena kebetulan kamar kita persis berada di seberang jalan utama dari hotel. Kurang lebih sekian tentang rumah batu Solo. Mungkin kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya.